Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator akhirnya update 3.0 udah keluar M3.0 lagi update chapter 3 udah keluar itu maksud saya dan ya kali ini kita akan melanjutkan lagi saya belum pernah main sejak video kemarin teman-teman pas record video kemarin itu saya terakhir main jadi kita lihat aja quest ada berapa quest kah pada kesempatan kali ini uh 4 baru nih 4 biasanya 3 doang yaudah kita selesaikan semua ya oke let's go let's go kita keluar aja kalau gitu halo babi ngepet kita keluar 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 ada yang baru kah ada yang baru oke kita keluar selamat pagi dunia ada berapa orang di depan sini cuman ada kamu halo ada apa babek halo babek gimana ini ngomongnya oke permisi saya orang baru di kota ini boleh minta waktunya sebentar boleh saya ingin jadi pebisnis makanan di kota ini tapi saya perlu tahu orang sini suka sama apa oh maaf saya lupa kenalin diri kenalin diri nama saya babek salam kenal oke seperti yang saya bilang saya perlu tahu cita rasa orang sini bisa kau sisihkan uang sedikit buat beli makanan hmmm minta uang lima oke lima ratus enggak papa eh berapa dia minta lima ratus kan lah uang saya kok abis no uang saya habis teman-teman astaga saya kira uang saya masih banyak dari ini apa hadiah kemarin udah abis ya waduh yaudah kalau begitu kita selesaiin dulu ya nggak pakai uang mampu saya eh nam ketemu lagi sih nam halo mimp pakai baju baru oh ini bukan oh dia bukan mimp oke gue nam kita emang kembaran cuman lo mesti tahu kalau kita beda oke lagi pula gue dengar lo bantuin kembaran gue nyariin koper dia jadi ini bukannya gue mau lo bantuin gue ya cuman koper gue hilang juga oke oke tolong bantuin cari koper gue hmmm apakah dia ajak uh ada orang lagi sini kita ajak bicara lagi apakah sinam itu bakal kerja juga di kita oke sugeng hei kok ini kayak sasuke mukanya sasuke nih guys kamu ngapain disini hah lu bisa lihat gua kok bisa samaran gue selalu sempurna sugeng oke gak bisa gak bisa ini semua cuman kebetulan lu cuman kebetulan lihat gue disini gue gak terima nanti lu gak akan bisa temuin gue lihat aja nanti coba lagi ya apakah lu bisa temuin gue yah dia hilang ngapain lah dia disini kah dia oh apa ini oh kirain kirain sesuatu yaudah kita cari koper sama cari si sugeng oke oke kita ini dulu ya cek luar luar dulu disini oke gak ada sesuatu nice ada sesuatu apa ini oh ini kopernya dapat koper oke si sugeng ada di dalam sini kah oh dia beneran gak keliatan tuh sekarang ini dia enam kopermu oke ham lembut banget gue padahal berharap banyak dari lu lah sini kasih ke gue gue mau cek isinya oh tidak koper gue satu lagi hilang gak lu ambil kan enggak bukannya gue curiga sama lu hmm coba tanya Hansip mungkin dia tahu gue mau bantuin tapi ntar gak ada yang jagain koper gua oke kok saudaranya si eh saudarinya si nim gitu sih jutek guys jutek oke kita tanya Hansip apakah anda melihat koper hilang oke kita lapor hmm koper hilang gak ada apa-apa disini tapi saya denger sih orang-orang bilang ada kertas-kertas berserakan di area A mungkin ada hubungannya kenapa gak ke oke kita ke area A mumpung di area A juga ada seseorang ya yang kita bisa ajak ngobrol oke disini ada sesuatu oh ini dia sugeng aku dapat kau lagi hai lagi gak mungkin mustahil ini pertama kalinya ada seseorang yang bisa menemukan gue dua kali berturut-turut jurus ini sudah di asa selama beberapa generasi dan gue yang menyempurnakannya tapi lu membuktikan bahwa teknik ini masih jauh dari sempurna oh saatnya melampaui kemampuanku plus ultra coba cari gue lagi kali ini pasti lebih susah oke lah kalau gitu kita ambil uang dulu disini berapa nah cuman 300 lagi kok saya gak dapat uang dari ini sih dari kantin saya kayaknya gak buka deh kantinnya waduh eh gak ada sesuatu disini oh ini dia kopernya oke nih oh ketemu toh hmm iyalah emang lu ahli nyari kopernya yang hilang pantes kemarin gue bantuin oke oke mari kita lihat eh duitnya hilang tidak oh gue keki banget tapi boleh gak minta iiii bukannya gue miskin atau kenapa-napa tapi gue butuh duitnya banget jadi saya butuh lima ribu sekarang ada seseorang di dalam sugeng dimana sugeng kita buka kantin kita dulu supaya uang disini ternyata si sugeng guys please jangan bilang lu lihat gue hai ah nyerah gue gue gak bisa kabur dari klan gue kayak gini tanya apa yang terjadi nama gue sugeng gue sedang mencoba kabur dari klan ninja rahasia gue makanya gue pake penyamaran ini gue cukur jago gue cukup jago sembunyi sampai gue ketemu lu oh please jangan kasih tau orang lain kalau gue ada disini kenapa gak menyamar jadi penjual makanan itu ide yang bagus gak mungkin ada yang bakal sadar sama gue mungkin gue coba jualan jasuke kostum gue cocok juga kalau begitu bolehkah gue minta dana awalnya karena ini ide lu kalau dihitung aduh 12 ribu hmm sekarang ini apa sekarang jadi mahal semua ya teman-teman oke stok-stok udah mau habis juga oke jadi ya uang kita kayaknya udah cukup kamu nanti aja ya untuk dia belum cukup tapi untuk si babek ya namanya saya lupa lagi babek babek kita cek ya namanya tadi dia siapa guys lupa saya halo kamu cuma butuh 500 kan set oke nama kamu ialah babek bener oh kau sudah kembali terima kasih duitnya aku bisa menyicip makanan disini kalau begitu saya punya gambaran kasar mau bikin apa sepertinya tak ada penjual kebab disekitar sini belum ada artinya saya akan mulai jualan kebab karena tidak ada saingan hahaha oke pertama-tama saya butuh seperangkat alat makan kau tau penjual yang paling bagus kan saya tunggu disini dia mau minta apa guys ini dia minta apa dia minta oh alat makan biasa itu harganya berapaan yang biasa seribu ya seribu sabar ya kalau gitu saya mau urus si nam dulu kita bicara dulu sama si nam let's go halo nam halo makasih sekarang setidaknya gue bakal gak bakal kelaparan jadi kamu kenapa kesini ya gak apa-apa cuman mau ngecek si nim oke tapi dia juga kasih tau aku buat kerja di kantin sebagai pegawai lu jadi gue ceritanya cuman mencoba ya lu buat ngeliat apakah lu pantas jadi boss gue atau kagak gak mungkin kan gue kehilangan koper sama duit gue gitu aja itu semuanya terencana kok bener jadi si nam ya yang jagain minuman seduh kalau begitu yaudah senang bisa bekerja dengan lu oh udah kah gitu doang kah uang saya sisa berapa oh sisa 500 ya sendok yang bagus kita kasih ke dia ini nice please please jangan minta uang lagi alat makannya terlihat bagus sekali sekarang saya butuh tempat bumbu ya bumbu makanan tak terasa enak hmm tempat bumbu kayaknya dia bakal minta minta ini juga temen-temen kotak tisu dan lain-lain eh kayaknya gak sih dia mau tempat bumbu ya seribu lagi ya yang bisa dulu lah saya harus apa ya yang bisa bicara dengan talik di malam hari yaudah kita tidur dulu oke bicara dengan talik dimana ya talik di depan rumah kah di depan sekolah maybe oke oh ini dia talik eh jadi bagaimana kamu ngomongin apa saja dengan kiap jelaskan semuanya mengerti jadi kamu masih curiga dengan si hitab tapi sayang kita tidak ada petunjuk mungkin ada baiknya kamu ke pos polisi mungkin mereka bisa bantu lagi pula kamu juga sudah banyak membantu mereka tapi mereka sibuk belakangan ini mungkin kamu juga bisa dapat informasi lebih banyak kalau kesana semoga beruntung kasih tau aku aja kalau ada sesuatu oke sekarang kita mau kemana bicara dengan polisi pagi hari ya oke tidur lagi udah pagi kita langsung aja ini pagi kan ya pagi pagi kita pergi ke polisi polisi dimanakah engkau polisi polisi pukul oke gak bisa dipukul guys halo anda terlihat baik-baik saja apa yang saya bisa bantu jelaskan tentang hitab kami mengerti bahwa anda adalah saksi mata tetapi semua bukti itu berkontradiksi dengan testimoni anda lebih bagus kalau anda memiliki bukti yang lebih konkret tapi untuk sementara kita tidak bisa apa-apa dan juga kami sedang sibuk sekali sekarang tim kami sibuk mencari magic dan juga ada masalah baru di kota oke kalau begitu biarkan aku berbicara dengan kiluk oke baik bisa kami atur silahkan lewat sini oh kita masuk lagi ke penjara lah lu lagi lu mau ngatain gue habis masukin gue ke penjara beritahu semua yang kamu tahu tentang hitab hitab siapa gue gak kenal lagian kenapa juga gue mesti kasih tau lo hahaha sudah tidak ada gunanya jangan berusaha dengan hitab lagi siapa kamu oh maaf nama aku lases oh lases lases yang pernah kah saya familiar dengan namanya nama aku lases aku dituduh oleh hitab dan dia melemparkan aku ke penjara oh gak kenal ternyata saya sama dia dia bilang aku ini bagian dari sindikat kriminal dengan orang disini polisi mempercayai dia dan ya begitulah hitab adalah orang yang berkuasa semuanya sesuai rencana dia dia tidak akan ditangkap kau mengalami itu sendiri bukan dia selalu selangkah lebih maju biarkanlah orang lain yang mengurusi dia aku yakin keadilan akan ditegakkan hitab adalah orang yang berkuasa semuanya sesuai rencana dia dia tidak akan yang penting lupakan tentang hitab kau buang-buang waktu oke oke udah selesai ya bicaranya maaf kami tidak bisa bantu banyak kami juga sedang menangani kasus lain belakangan ini banyak orang hilang kami sedang menyelidiki akibatnya semua tenaga kerja kami sekerahkan untuk pencariannya padahal kami kira bakal akan sedikit masalah setelah kami mengurusi sindikat kriminalnya tidak usah dipikirkan ya anda cukup beristirahat biarkan kami yang tangani masalah ini oke oke sekarang saya mau kemana nih journal quest kita kemalam hari bicara dengan pak kiap kita bicara dengan pak kiap lagi ya oke ini dia halo pak kiap eh kabar kamu gimana aku baik-baik saja ya terima kasih sudah bertanya baguslah ngomong-ngomong nenek majek sudah dipulangkan dari rumah sakit dia belum berbicara apapun mengenai majek polisi juga mulai berhati-hati untuk ngomong sama dia karena jantung dia yang lemah mungkin kamu bisa menjenguk dia kapan-kapan mengingat kalau kamu dan majek itu sangat dekat mungkin nenek majek akan lebih terbuka denganmu oke now what sekarang ngapain saya ini oh dia minta ini ya saya lupa lagi ada sesuatu kah yang saya bisa interact gak ada oke sekarang ngapain bicara dengan nenek majek pagi hari oke oke nenek majek ada di mana kita cek dulu di depan rumah dia kah yang disana oh iya benar itu dia guys halo nek gaul nenek gaul kamu-kamu pemilikan tin kan iya aku oh terima kasih telah mengurusi majek dan mempercaya dia selama ini majek dia memang anak yang selalu berulah tetapi aku tidak akan pernah percaya kalau dia itu bagian dari sesuatu yang jahat dia menuliskan aku surat yang memberitahukan dia kemana lokasinya jauh dari sini dan aku risot sekali tentang dia dia juga bilang kalau kamu pemilikan tin dapat dipercayai inilah kenapa aku beritahu kamu tentang hal ini oke ini ambillah paket ini didalamnya ada pakaian majek dan uang bisakah kamu mengirimkan ini ke alamat dia aku tak bisa meninggalkan rumah karena aku sedang diawasi oke tolonglah ini akan meringankan beban pikiranku sekali lagi terima kasih atas bantuanmu oke kita dapat paket untuk dikirimin kemana dah paket dikirimin kemana ini hello hello antarkan paket ke silambat oh ke silambat yaudah kita pulang aja ke silambat gitu oke kita antar ke silambat ya guys oke untuk pertama kali silambat ada tugas juga silambat let's go halo bisa aku bantu aktif banget orangnya guys aku ingin mengirim pas paket ini oh paket bisa bayar bayar 3.000 waduh hmm sabar ya oke silambat ini uangmu 3.000 kita ngobrol lagi sama dia oke uang diterima kamu baik-baik saja ya terima kasih sudah bertanya aku pergi dulu lantai 2 oke saya bisa mengikut kah gak bisa jadi bagaimana sekarang ee bicara dengan rabas di pagi hari ini pagi kan oh rabasnya dimana rabas dimana eh kamu butuh apa oh kamu masih ini ya bumbu ya sabar-sabar saya bicara dulu sama rabas oke oh itu dia rabasnya halo sabar disini aman kan oke aman kita bicara dengan rabas hai kak majek majek masih belum ditemukan dia kasih tau kakak gak dia kemana hmm aku ngerti kak kok kakak gak harus kasih tau aku dia ada dimana cuman mau kasih tau dia kalau aku menyelesaikan kata-kataku aku seharusnya mendukung dia terus tapi karena karena aku dia menjadi buronan oke aku telah menulis surat untuk dia tolong kak bantu aku kirimkan surat ini kepadanya aku cuman berharap dia mau memaafkan aku dan datang kembali ke kota oke ini kesilambat juga kah oke kita kesilambat lagi antarin suratnya si Rabas oh apa nih papan pemberitahuan sedang istirahat nanti malam balik ya malam eh ini dia halo yaudah kalau gitu kita beliin aja dulu si babek tempat makan yang ini alat tempat bumbu maksud saya tempat bumbu kita kasih dia nih kamu apa lagi halo kerja bagus ha rencananya semakin terwujud sekarang tinggal butuh untuk aspek kebersihan jadi kita butuh tisu setiap gerobok makan yang ya betul kan dia butuh minta tisu juga kita beli tisu kasih lagi si babek let's go oke oke bagus bagus sekarang coba saya masak sesuatu saya sudah beli bahannya tunggu dulu hmm waduh sepertinya resep kebab saya jatuh bisa tolong carikan itu nanti saya masakin sebagai embalannya waduh kebab dia jatuh uang saya berapa sih 200 ya kayaknya saya bisa ini dulu event dulu oke dimana resep dia yang jatuh resep babek temuin oh itukah itu dia oke kita kasih ke dia udah kah beres kah nih kau kembali terima kasih resep ini sudah diturunkan beberapa generasi dan sekarang saat saya tepat untuk oke 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 oh dia masih lupa kah gerobak bakal lebih gampang masa kalau saya punya gerobak tenang selagi kau pergi kemana selagi kau pergi kemana-mana saya sudah kenalan sama beberapa orang disini saya juga sudah kenalan sama si tukang kayu jadi kau hanya butuh kasih saya duit untuk beli gerobaknya kalau tidak kesalah 1500 ya yaudah teman-teman saya kumpulin uang dulu sampai lead 14 ribuan ya nanti balik lagi oke oke uang saya sudah cukup 12 ribu 500 oke kita bicara sama si Sugeng wah banyak sekali duitnya makasih oke gue urus dari sini ngomong disini cuma mancing perhatian nanti kita ketemu lagi di warneton area Sampai jumpa oke sampai jumpa oke saya mau ntar surat hai aku ingin kirim surat boleh bayar 3 ribu tuh kan bayar 3 ribu lagi berarti saya butuh uang sekarang 3 ribu oke kita ke warneton area A dulu cek ini kita oke oh ada yang dia halo Sugeng hai bagus lah kita ketemu lagi gue hampir punya semua nih hampir ya gue lupa ambil surat naga gue itu penting banget ah surat naga tidak seorang pun tidak boleh ada yang lihat isinya kalau gue keliling-keliling ntar mencurigakan apalagi pakai baju ini jadi gue percayakan lu untuk mencari surat naga surat naga apa anda surat naga surat naga hmm intinya daerah sir disini ya karyaka surat naga bentuknya gimana surat naga surat naga halo halo ada disini gak ada oh India langsung dapet guys dapet surat naga ayo kita kembali in tapi kita ke ini dulu ya kasih dulu si op ada babi nyepet oke kasih kamu uang hampir complete hati saya senang sekali tak tau tak tak eh gimana sis tau tak kau senang sekali saya jadi ingin bernyanyi maukah kau dengarkan tapi rasanya kurang kalau tak ada alat musiknya waduh ukulele ya elah ukulele harganya berapaan lagi tidak oke sama sugeng bagus surat naga oke apa apa enggak ini isinya cuma resep jasuke gue gue gak bisa jualan jasuke kalau gak ada ini sip deh persiapannya kelar terima kasih telah menyelamatkan gue sebagai gantinya sebagai penjualan gue buat lo oke nanti ambil aja di mesin kasir kalau lo sempat sampai jumpa oke jasuke oke oke harga ukulele berapa sih eh alat musik gimana ya disini ukulele oh 5 ribu ya murah-murah-murah sabar ya oke saya mau bicara sama siapa ya saya lupa beli ukulele sama bicara dengan bicara dengan siapa sih oh si lambat astaga lupa saya lupa-lupa oke-oke ukulelemu please udahlah sudah please terakhir itu yehe hebat sekarang komplit deh gerobak kebab saya selesai lalala jadi kau ini kerjanya apa aku pemilik kantin oh jadi kau pemilik kantin di sekolah itu hebat ya sudah saya pindahkan gerobak saya ke dalam kantin biar bisa menarik lebih banyak pelanggan siapa yang kasih izin bukankah kita sudah teman tentu saja sekarang ayo nyanyi sama saya lalala sampai jumpa di dalam kantin kalau begitu oke udah ya finish berarti tinggal ini satu misi lagi semoga gak tambah panjang misinya ini dia uang pegawai uang diterima terima kasih atas pembeliannya oke pergi dulu lantai 2 ya gak usah dikasih tau sih oh di kepalanya ada parasit guys waduh oh kok getar kok getar sekarang gimana oke udah ya coming soon jadi ya itu saja untuk video kali ini jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like, comment, dan subscribe bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati